Sementara itu, pemirsa atas kerja Akademi Sepak Bola Persib Bandung Pati dengan SMP Negeri 3 Tambak Romo, kepastian pendidikan formal bagi pemain tetap diperhatikan. Raihan Muhlis menjadi salah satu pemain dari Akademi Sepak Bola Persib Bandung Pati yang tetap mengikuti pendidikan formal dengan mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 3 Tambak Romo. Total ada 58 siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 3 Tambak Romo. Selain mendapat materi orientasi umum tentang lingkungan sekolah, Raihan termasuk siswa lainnya juga dikenalkan dengan permainan tradisional. Raihan mengaku senang dengan minatnya dalam bermain sepak bola tetap berjalan dengan masih mengikuti pendidikan secara formal. Ia pun mengatakan, jika sudah mengikuti berbagai program latihan di Akademi Sepak Bola Persib Bandung Pati. Sementara itu ketua tim MPLS SMP Negeri 3 Tambak Romo di SMP Negeri 3 Tambak Romo, Suhar Jito menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari. Ia menjelaskan, di hari pertama peserta didik mendapatkan materi orientasi umum tentang lingkungan sekolah. Memasuki hari kedua, pihaknya memberikan pengenalan kurikulum baru pada peserta didik. Selanjutnya pihaknya juga mengenalkan profil pelajar Pancasila. Hal itu untuk menguatkan karakter pada siswa. Ada belajar yang menyenangkan, nah itu yang kita lakukan di hari terakhir ini. Memang pembelajarannya dilakukan di luar lemangan untuk memberikan pembelajaran yang berbeda. Sudah dengan kurikulum yang ada, yang kita ikuti pada tahun pelajaran tahun ini. Seperti itu, jadi asal pembelajaran yang bermakna, ada kegiatan-kegiatan kegiatan permainan transkional termainya. Terus nanti juga sepada hari terakhir, pacara penutupannya juga penentuan ruang kelas. Tiga hari itu yang sudah kita lakukan pada MPLS pada tahun pelajarannya, 2020. Yang berbeda, yang baik-baik. Oksana Rajai, Simpang 5TV, melaporkan.